Sian berbaring telentang di tanah dengan kedua kakinya terbuka. Wajahnya merah, seolah-olah dia berdarah. Dia terengah-engah dan tubuhnya berkedut sesekali. Melihat bintang-bintang yang berkilauan di atas sana, Sian dapat merasakan setiap sel tubuhnya bergetar. Saat tubuhnya berkedut, otot-otot, pembulu darah, dan tulang-tulangnya mengembang dan berkontraksi secara teratur. Tanpa menggunakan ki mendalamnya, dia menutup matanya perlahan-lahan, dan mulai merasakan perubahan fantastis di tubuhnya, getaran luar biasa di otot dan tulang rusuk, penghancuran dan rekonstruksi sel, dan peningkatan kekuatan secara perlahan. Sebagai seorang fanatik olahraga ekstrim, Sian tahu bahwa mencapai batasnya kali ini hanyalah awal dari petualangan berikutnya. Batasan tubuh manusia selalu dapat ditembus, dan dapat dilampaui berkali-kali. Potensi tubuh manusia tidak terbatas. Pengalaman dalam olahraga ekstrim itu telah mengajarkannya bahwa hanya dengan menembus batas dia dapat memperoleh kemajuan pesat. Dengan mata terpejam, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi pada serat ototnya, bahkan tanpa mengoperasikan ki mendalamnya. Merasakannya dengan saksama, Sian segera menemukan bahwa roh bela diri abadi di dalam tubuhnya mulai bekerja. Roh itu memperbaiki tubuhnya dengan cara yang luar biasa, merekonstruksi dan memperkuat otot-ototnya yang robek. Latihan keras di bawah gravitasi yang meningkat-meningkatkan kekuatan eksplosif seseorang. Hanya ketika otot-otot robek di bawah kondisi ekstrim ini, otot-otot tersebut dapat menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih eksplosif setelah rekonstruksi. Sebagai seorang fanatik olahraga ekstrim, Sian sangat menyadari kebenaran yang telah dibuktikan oleh latihannya yang berulang-ulang. Ia tahu cara tercepat untuk memperkuat ototnya. Merasakan efek dari roh bela diri abadinya mulai mengurangi rasa sakit di semua serat ototnya, Sian berusaha keras untuk duduk. Dia mengeluarkan makanan dari tasnya dan mulai melahapnya, merasa senang dengan kemajuannya. Latihan intensif menghabiskan terlalu banyak energinya. Ia harus makan banyak makanan untuk pulih dengan cepat dan meningkatkan kekuatannya. Daging kering itu dimakan dan dimasukkan ke dalam ususnya yang kemudian cepat dicerna dan menjadi nutrisi. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah menghabiskan cukup makanan untuk lima orang. Saat dia merasakan perubahan di tubuhnya, senyumnya pun semakin lebar. Setelah melatih anggota tubuhnya beberapa saat, dia memejamkan mata dan mulai mengalirkan ki mendalamnya dengan tenang. Saat ki mendalam bergerak, Sian merasakan sedikit getaran di tubuhnya. Sesuai dugaannya, ki mendalam mengalir dalam meridiannya hampir 30% lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya menjadi lebih sensitif setelah tekanan ekstrim dan demikian pula, meridiannya menjadi sangat dinamis. Meridiannya yang lemah tampaknya menyerap ki mendalam yang mengalir melaluinya, dan dengan energi itu, meridiannya melebar dan menjadi lebih kencang. Sian telah lama berasumsi bahwa memperkuat tubuh sama pentingnya dengan melatih ki mendalam, keduanya saling melengkapi. Begitu tubuhnya cukup kuat, ki mendalam akan memadat lebih cepat. Semakin kuat tubuhnya, semakin bermanfaat saat mengoperasikan dan memadatkan ki mendalam. Jadi mungkin, dua roh bela diri yang tersembunyi di tubuhnya juga akan meningkat. Upaya pertamanya berhasil memverifikasi hipotesis Sian, jadi dia tersenyum lebar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, di rumputan tebal yang jauh. Dai, kenapa kau di sini? Kau harus beristirahat dengan baik. Tidurlah yang cukup, agar jiwa bela dirimu pulih. Luo Hao telah memperhatikan Mu Yudai ketika ia melatih Sian dengan medan gravitasinya. Saat Sian tergeletak di tanah karena kelelahan, Luo Hao mendatangi Mu Yudai secara diam-diam dan mengeluh. Aku tidak bisa tidur jadi aku hanya berjalan-jalan. Aku kebetulan melihatmu berlatih. Mu Yudai tersenyum lembut karena takut. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan senyum nakal, Paman Luo, apakah itu terlalu berat baginya? Aku ingat ketika kamu melatih Zhao Xin, kamu baru saja melipat gandakan gravitasi. Zhao Xin berada di langit kedua alam baru lahir dan memiliki pengalaman dalam memperkuat tubuh sebelumnya. Mengapa kamu melipat gandakan gravitasi untuk orang ini? Sambil tersenyum pahit, Luo Hao menggelengkan kepalanya dan mendesah, Aku menggunakan gravitasi lima kali lipat di awal untuk menghentikannya membuang-buang energi dan membuatnya berhenti. Siapa yang tahu bahwa dia gila? Aku juga terkejut pada akhirnya. Aku mencoba menghentikannya berkali-kali tetapi dia tidak setuju. Maksudmu, kamu hanya mencoba menakut-nakutinya di awal. Jadi dia tidak akan memintamu untuk melatih dirinya sendiri nanti. Mu Yudai memutar matanya dan merasa tidak bisa berkata apa-apa. Ya, Luo Hao mendesah lagi. Kau tahu, mengendalikan medan gravitasi menghabiskan banyak ki mendalam, dan selama itu, aku tidak bisa terganggu. Aku tidak ingin menyianyikan ki mendalamku sendiri, juga tidak ingin dia lumpuh besok yang akan memperlambat perjalanan kita. Siapa yang tahu bahwa dia orang gila? Jadi, Paman Luo, menurutmu berapa putaran yang bisa dia tempuh? Empat putaran, Luo Hao mengangkat empat jari dan berkata dengan suara berat, pejuang rata-rata yang baru saja melangkah ke alam baru lahir tanpa latihan tubuh yang sistematis hanya dapat berlari empat putaran di medan gravitasi lima putaran, paling banyak lima putaran. Orang itu sangat kecil dan kurus, jadi kupikir dia akan memintaku untuk berhenti di putaran keempat. Hem, tapi dia menyelesaikan sebelas putaran. Mu Yudai memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik si Yan dari jauh, yang duduk di sana seteguh gunung dan berlatih lagi. Ya Tuhan, dia, dia tegak lagi. Apa, dia masih bisa bergerak? Luo Hao tertegun saat dia melirik si Yan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang gila, orang ini gila, terlalu gegabuh. Ku rasa dia bahkan tidak bisa bergerak besok. Dengan latihan intensif ini, dia akan merasakan tubuhnya sakit di mana-mana besok. Aku yakin kita harus menyesuaikan rencana kita besok. Baiklah, biarkan saja. Dasar pria yang tidak patuh. Mu Yudai menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, kabut sudah sangat tebal. Dai, turunlah. Sudah waktunya berangkat. Di bawah pohon kuno, Luo Hao memanggil Mu Yudai dengan lembut. Aku ingin tidur lebih lama. Mu Yudai bergumam seolah sedang bermimpi, kenapa pagi sekali hari ini? Bukankah kau yakin dia tidak bisa bergerak hari ini? Dia menunggumu. Luo Hao berkata dengan suara sangat pelan, wajahnya masih berusaha menahan keterkejutannya. Sepuluh menit yang lalu Xi Yan datang kepadanya meminta makanan yang cukup untuk tiga orang. Tepat di depan mereka, Xi Yan melahap makanannya dan menepuk perutnya, mendesah puas, ayo pergi. Luo Hao benar-benar tercengang, dia melotot ke arah Xi Yan dengan mata ketakutan selama beberapa menit sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, mesum. Orang itu juga menungguku. Mu Yudai bergumam, menggosok matanya dengan enggan. Ya, dia lebih energi daripada siapapun. Dia tersenyum pahit. Apa? Mu Yudai tiba-tiba terbangun, tercengang. Dia mencari Xi Yan di bawah pohon, dan menemukannya duduk tegak seperti anak panah dengan mata yang cerah. Sama seperti Luo Hao, dia bergumam, mesum. Xi Yan mengamati pakaiannya sendiri dan yakin tidak ada yang aneh. Dia mengerutkan kening, paman Luo, dan nonamu, bagian mana dari diriku yang terlihat seperti orang mesum. Seluruh tubuhmu, Mu Yudai terkekeh dan menjadi gembira. Tawanya seakan membawa semangat yang membuat pemandangan indah di hutan gelap tampak redup jika dibandingkan. Zhao Xin dan Hu Long terpesona dengan mata gugu, tetapi mereka segera menyadari kesalahan mereka dan menundukkan kepala untuk menutupinya, tidak berani menatap mata Mu Yudai secara langsung. Xi Yan menyipitkan matanya dan menatap wajah cantik Mu Yudai dengan tatapan mata yang membara, nonamu, jika aku seorang cabul, aku akan menyentuhmu terlebih dahulu. Jadi berhati-hatilah malam ini, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Kalau begitu, kau harus berteriak sekeras-kerasnya. Aku sangat menyukai teriakan gila wanita. Berani sekali kau, gerutu di yalan. Oh, maaf, aku lupa ada wanita cantik lainnya. Mungkin kamu marah karena aku mengabaikanmu. Percayalah, aku akan mengejarmu juga, jangan cemburu sekarang. Xi Yan berpura-pura baru menyadarinya dan menepuk kepalanya untuk menunjukkan penyesalan, seolah-olah dia telah melupakan sesuatu yang penting. Haha, hahaha, Muyu Dai memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak di pohon, hampir terjatuh. Dia menunjuk Xi Yan dan terkekeh, dasar pria lucu. Kenapa kamu begitu lucu? Haha. Di yalan tercengang, lalu tertawa kecil juga, merasa tak berdaya jika menyangkut Xi Yan. Zhao Xin dan Hu Long pun diliputi kebingungan, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat asing. Mereka tidak habis pikir, mengapa mereka yang selalu bersikap sopan kepada kedua gadis itu, dan tidak berani berbuat apapun yang dapat menyinggung perasaan mereka, malah nyaris tidak tersenyum kepada mereka. Sementara Xi Yan tidak menunjukkan sedikitpun rasa sopan terhadap gadis-gadis itu dengan kata-katanya yang riang, tetapi gadis-gadis itu banyak tersenyum padanya. Apa-apaan itu? Oh, Luo Hao melirik Xi Yan dengan aneh dan tersenyum, baiklah, hentikan sekarang, ayo kita bergerak. Serikat pedagang, kota Tianyun, di ruang batu milik keluarga Xi, Yang Hai, yang bertubuh agak gemuk, sedang duduk di bangku batu dengan wajah serius. Matanya menyipit, dia sedang memeriksa buku rekening, halaman demi halaman, dan melaporkan status produksi tambang bulan lalu kepada kepala keluarga Xi, Xi Yan. Meskipun Xi Yan berusia 70-an, dia tampak sehat walafiat. Sebagai kepala keluarga Xi, dia hanya mengenakan gaun sederhana yang cocok untuk latihan bela diri. Duduk di bangku batu berwarna coklat, dia bersikap tenang dan mendengarkan Yang Hai dengan sungguh-sungguh. Setelah Yang Hai mengilustrasikan kasusnya, Xi Yan mengerutkan kening dan berkomentar, Hai, produksi dalam beberapa bulan terakhir benar-benar menurun hingga 20%. Ada apa? Semua ini karena keluarga Mo dan Ling. Yang Hai mendesah, banyak penambang terampil tergoda oleh gaji mereka yang tinggi. Kami sekarang kekurangan penambang. Kami berada dalam situasi yang buruk karena pertikaian rahasia dengan kedua keluarga itu. Para penambang itu takut kami akan dikalahkan oleh mereka, ditambah lagi mereka ditawari gaji yang lebih tinggi, jadi para penambang beralih ke mereka. Huff, Xi Yan mendengus. Mereka melakukannya dengan sengaja. Sejak Mo Yan Yu dan Ling Shaofeng bertunangan, keluarga Mo dan keluarga Ling semakin dekat. Keluarga Ling juga ikut campur dalam pertikaian rahasia kita dengan keluarga Mo. Mereka pasti sudah mencapai kesepakatan, atau keluarga Mo tidak akan bisa bersaing dengan kita. Guru, kapan kita akan membalas? Tanya Yang Hai. Jangan khawatir, aku punya rencana. Xi Yan tampak yakin, lalu berhenti dan mengerutkan kening, apakah cucuku yang berengsek, Xi Yan, masih belum kembali ke rumah? Tidak, aku baru saja akan menyebutkannya. Yang Hai tampak terganggu, bocah bodoh itu berkata dia akan pergi ke hutan gelap sebelum dia pergi. Sudah setahun sejak dia meninggalkan rumah. Aku menerima informasi beberapa hari yang lalu bahwa Mo Chao Ge dan Mo Yan Yu juga berada di hutan gelap. Aku khawatir dia mengalami kecelakaan. Dia tidak membawa pengawal yang cakap bersamanya. Ibunya King meninggal lebih awal, dan kami memiliki anak tunggal. Aku sangat khawatir. Xi Yan mengerutkan kening dan terdiam cukup lama. Kemudian dia mendesah, anak ini lahir tanpa mewarisi roh bela diri petrifaksi dari keluarga Xi, dan dia juga tidak terpesona oleh seni bela diri. Sebaliknya, dia tergila-gila pada hal-hal aneh, dan selalu bermain-main. Menyusahkan. Guru, semua ini karena garis keturunan saya yang sederhana. Jika saya memiliki jiwa bela diri, King pasti sudah melahirkan seorang anak dengan jiwa bela diri. Yang Hai merasa malu. Semuanya sudah hancur. Xi Yan menggelengkan kepalanya. Hai, aku menemukanmu di laut tak berujung. Meskipun kau bukan anakku, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, atau, aku tidak akan menikahkan putriku King denganmu. Ya, kau tidak memiliki jiwa bela diri, juga tidak berlatih seni bela diri, tetapi kau memainkan peran kunci dalam pengembangan keluarga Xi dan pengelolaan tambang kami. Kami tidak akan mengumpulkan begitu banyak kekayaan jika bukan karenamu. Meskipun kau tidak tahu tentang seni bela diri, kau berkontribusi banyak pada keluarga. Tetapi saat ini, seorang prajurit yang kuat jauh lebih berharga daripada apapun. Yang Hai tersenyum dan mengejek dirinya sendiri, jika aku memiliki roh bela diri, aku akan berlatih seni bela diri. Dan jika Yan mewarisi roh bela diri petrifaksen dari ibunya, dia juga akan berlatih di dalamnya. Tetapi roh bela diri adalah bawaan. Xi Yan mengangguk dan mendesah, Ya, itu benar. Seorang prajurit yang kuat lebih berharga daripada apapun. Kepala keluarga, apakah anak kecil itu dalam bahaya? Yang Hai tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Seharusnya tidak. Xi Yan berpikir sejenak, lalu menambahkan, Cucuku tidak suka seni bela diri, jadi keluarga Mo tidak pernah melihatnya. Baik Mo Chao Ge maupun Mo Yan Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, tidak mungkin mereka akan menyakitinya. Tapi aku masih merasa ada yang salah. Dia seharusnya sudah pulang. Baiklah, aku akan memberi tahu para prajurit di Silentown untuk mengawasinya. Silentown berada di samping hutan gelap. Begitu mereka melihat Xi Yan, mereka akan memberi tahu kita. Jadi jangan khawatir. Terima kasih, kepala keluarga. Kenapa? Anakmu juga cucuku. Xi Yan melotot padanya dan memarahi, sudah berapa kali ku katakan padamu. Jangan panggil aku kepala keluarga. Aku ayah angkatmu, dan juga ayah mertuamu. Kau boleh memanggilku apa saja, kecuali kepala keluarga. Saya mengerti, ayah. Oke, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hutan yang gelap, malam yang sunyi. Luo Hao berdiri diam di sisi lintasan, dengan medan gravitasi lima kali lipat di sekelilingnya, semakin sulit untuk bernapas. Xi Yan berkeringat di sekujur tubuhnya, saat ia memukul-mukul udara dan melompat-lompat di sekitar Luo Hao. Pembulu darah biru muncul di wajah dan lehernya, bergetar seperti ular kecil. Di atas rumput, Mu Yu Dai diam-diam menatap mereka, sambil menggigit sedotan di mulutnya. Coba tebak berapa lama dia bisa bertahan hari ini. Di Yalan bertanya sambil berjalan dan duduk di sampingnya. Kau sudah menyelesaikan tugasmu hari ini. Mu Yu Dai terkekeh, tanpa menjawabnya. Zhao Xin mengambil alih. Itu benar-benar berbahaya. Seekor ular perak bertanduk tunggal melilit batang pohon, dan aku tidak menyadarinya. Aku hampir digigitnya. Jika aku tidak bergerak cukup cepat, aku akan mati sekarang. Di Yalan masih tampak ketakutan. Ia mengumpat, binatang iblis makin banyak bermunculan akhir-akhir ini. Kita harus berhati-hati. Kita telah bertemu lima kelompok binatang iblis dalam tiga hari terakhir. Mereka berkeliaran terutama di malam hari. Sebaiknya kau ajak aku bersamamu lain kali kau ingin mengintip. Atau kau akan berada dalam bahaya. Kau hanya ingin mengatakan hal terakhir, kan? Mu Yu Dai terkekeh. Ha, kau sudah menemukannya. Di Yalan tidak menyamar dan berkata, orang itu benar-benar hebat. Dia melampaui batasnya setiap hari dalam tiga hari terakhir, dan semakin lama semakin kuat. Meskipun aku berada di langit ketiga alam baru lahir, aku tidak berani melanggar aturan di medan gravitasi Paman Luo yang lima kali lipat. Orang ini benar-benar gila. Setiap kali, dia tidak akan berhenti sampai dia pingsan. Gila, gila. Ketahanannya sangat mengejutkan. Mu Yu Dai menggelengkan kepalanya perlahan, matanya berbinar. Ya, dan dia pulih dalam waktu yang singkat. Luar biasa. Dia hanya berada di langit pertama alam baru lahir, tetapi dia memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Di Yalan juga bingung. Orang ini punya banyak rahasia. Mu Yu Dai berpikir sejenak dan bergumam, aku belum pernah melihat orang yang lebih rakus darinya. Dia hampir menghabiskan semua makanan kita dalam tiga hari terakhir. Sekarang aku khawatir tentang makanan. Dia seperti ember nasi asteris. Asteris catatan et, ember nasi, adalah istilah selang untuk orang yang tidak berguna. Seseorang yang hanya pandai makan nasi. Di Yalan tertawa, tapi dia bicara dengan cara yang lucu. Semua obrolannya yang santai bisa sangat menghibur kita. Dan dia punya banyak sekali ide baru yang belum pernah kudengar sebelumnya. Dia bilang raja harus dipilih oleh warga negara, dan pedagang harus mendominasi negara. Ngomong-ngomong, dia bahkan menulis puisi sarkastik. Aku benar-benar bingung, bagaimana mungkin anak laki-laki berusia 17 tahun ini bisa dipenuhi dengan begitu banyak hal aneh. Dan pria berusia 17 tahun ini yang terlihat seperti ingin memakan kita saat dia menatap kita. Aku belum pernah melihat tatapan posesif seperti itu. Bajingan, sayang sekali, Mu Yudai menggertakkan giginya, dan membuat gerakan memotong di udara, aku akan memberi tahu dia betapa cakapnya aku. Sampai jiwa bela dirimu kembali, ha, apa masalahnya membiarkan dia melihat kita? Kita tidak kehilangan apapun. Juga Zhao Xin dan Hulong, para pengecut, berpura-pura tidak mengintip pantatku saat aku berada tepat di depan mereka. Aku lebih membenci mereka. Dibandingkan dengan mereka, bajingan itu lebih berani, aku suka itu. Dialan tertawa terbahak-bahak. Kau mencoba merayunya, Mu Yudai menyeringai, dia masih anak-anak. Jangan merayunya. Apakah kamu pernah melihat anak yang memberikan tatapan seperti itu? Dialan merendahkan suaranya, aku menduga dia lebih tua dari yang terlihat. Mungkin dia telah mengadopsi beberapa keterampilan rahasia untuk membuat dirinya tampak muda. Mungkin itu adalah marsial spirit rahasia khusus. Mungkin saja, sepertinya kita harus berhati-hati. Mu Yudai merenung, lalu mengangguk perlahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ledakan. Xi Yan tergeletak telentang. Dia benar-benar kelelahan. Dia bertanya dengan suara serak, berapa putaran? 15. Luo Hao menjawab dengan ekspresi rumit. Kau melakukan gerakan melompat dan berguling selama 15 putaran, yang membuat tekanannya jauh lebih besar. Anak muda, kau benar-benar sanggup menanggungnya. Baiklah, kita akan tahu besok. Xi Yan bahkan merasa mustahil untuk berbicara. Dalam tiga hari terakhir, dia berlatih rampage setiap kali dia punya waktu luang. Setelah latihan yang sangat keras, Meridian di dada dan pinggangnya dapat dengan mudah melepaskan energi negatif sesuai keinginannya, yang membuatnya sangat merana. Dia melatih hampir setiap bagian tubuhnya secara maksimal, tetapi bagian yang tersulit adalah otaknya. Pada malam hari, dia akan meminta Luo Hao untuk memasang medan gravitasi 5 kali lipat, sehingga dia bisa menguatkan dirinya di bawah tekanan besar itu. Tiga hari. Dalam tiga hari yang singkat itu, ia berhasil melampaui batasnya dari 11 putaran menjadi 15 putaran. Sambil berlari, ia juga meningkatkan kecepatannya saat melompat dan berguling untuk menghabiskan lebih banyak energi. Dengan menjalani latihan intensif ini, ia mendapati tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tangan, kaki, tulang rusuk, otot, dan isi perutnya menjadi lebih kuat. Setiap pagi, saat ia bangun dari latihannya, tubuhnya akan penuh dengan ledakan, dan ia dapat melompat beberapa meter lebih tinggi dalam gravitasi normal. Bahkan tangan dan kakinya menjadi lebih lincah. Dia bisa merasakan kemajuannya setiap hari dengan jelas, jadi dia terus berlatih, dan menghancurkan dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Dia menguatkan dirinya dengan cara yang sangat keras sehingga kemampuannya meningkat dengan cepat, sementara ki mendalamnya juga semakin cepat terkumpul. Au, au, terdengar suara aneh dari kejauhan. Luo Hao menjadi pucat dan berteriak, itu adalah binatang iblis level 4, ular api. Ular api sangat tangguh. Mereka biasanya tidak keluar di malam hari. Pasti ada yang mengganggu mereka. Paman Luo, Zhao Xin, dan Hu Long bergegas mendekat, tampak cemas. Ada apa? Teriak Luo Hao. Sekelompok prajurit sedang memburu ular api, dan ular itu mendekati kita. Para prajurit itu sangat bertekad, jadi ular api benar-benar kesal. Zhao Xin panik. Sial. Luo Hao melepas pedang lebar di bahunya, dan berkata, Jaga Dai. Lalu dia melesat pergi. Xi Yan, yang menderita di sekujur tubuhnya, segera duduk dan mulai menggerakkan ki mendalamnya. Dengan mata berbinar dan pikiran tenang, dia diam-diam menatap ke arah Luo Hao. Zhao Xin dan Zhao Long berlari menuju semak-semak dan mengepung Mu Yu Dai. Mu Yu Dai, yang telah bersembunyi di semak-semak untuk waktu yang lama, berdiri dengan malu. Dia melirik Xi Yan dengan cepat sambil tersipu, dan menduga dia telah kehilangan muka. Namun, dia segera menyadari bahwa dugaannya salah, karena Xi Yan bahkan tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia melotot ke arah Luo Hao, seperti binatang buas yang waspada. Setelah siklus sirkulasi besar yang cepat oleh Xi Yan, rasa sakitnya berkurang sedikit demi sedikit. Xi Yan tampak serius, mencoba pulih sambil fokus pada Luo Hao. Kejar dia, ular api itu terlihat sangat lemah sekarang. Tangkap dia, jangan biarkan dia pergi. Tembakan anak panahnya, cepat, sial, sial, dari hutan tak jauh dari sana, terdengar teriakan dan pertengkaran. Anak panah beterbangan cepat di udara, mengejar target mereka. Ho, tiba-tiba, terjadi kebakaran di hutan. Api yang ganas itu menutupi area tersebut dalam sekejap, dan asap tebal mengepul dengan cepat dan menyelimuti pepohonan, membuat orang-orang tidak dapat bernapas. Kakak, Bang, 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 suara pohon-pohon yang meledak, anak panah yang berterbangan, dan para pejuang yang bergerak, semuanya datang bersamaan dari sungai itu. Sebuah pertempuran sengit tengah berlangsung di hutan. Ada seseorang di sana, teriakan tak bersahabat terdengar dari hutan, kau ingin mencuri kesuksesan kami. Jangan salah paham, aku hanya tidak ingin ular api melukai orang-orangku, jadi aku menghentikannya agar tidak berlari ke arah itu. Itu suara Luo Hao, dia tampaknya sedang berselisih dengan seseorang yang jauh. Huff, kami, Tus Mercenary Union, telah mengawasi ular api ini selama setengah bulan, sebaiknya kau tidak ikut campur. Ku bilang, aku tidak tertarik pada binatang iblis level 4. Luo Hao menjelaskan, Paman Luo sedang berbicara dengan seseorang, ayo kita pergi dan lihat. Muyudai mengangkat kepalanya dari semak-semak dan mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir karena dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, ayo kita pergi. Gerutu Hulong, aku pernah mendengar tentang Serikat Tentara Bayarantus. Mereka punya reputasi yang sangat buruk. Kita tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkan Paman Luo. Kalau begitu, ayo cepat. Mendengar itu, Muyudai mulai semakin panik. Oke, Zhao Xin mengangguk dan berkata kepada Hulong dan Dialan, kalian masih harus mengepung nonamu saat kita sampai di sana. Utamakan keselamatannya, bahkan saat berkelahi. Omong kosong, kita semua tahu ini. Dialan mulai tidak sabar. Sambil bergumam, keempatnya diam-diam bergegas menuju Luo Hao. Xi Yan sama sekali tidak khawatir. Dia berdiri setelah beberapa menit. Merasakan getaran ki mendalamnya di meridian, ia mula-mula menggerakkan tangan dan kakinya perlahan-lahan untuk memastikan bahwa tangan dan kakinya masih lentur setelah kelelahan. Kemudian ia mengikuti keempat orang itu dengan santai. Wah, seorang pria berteriak kaget, gadis-gadis cantik, haha, ada dua gadis cantik. Aku sudah berlama-lama di sini selama dua bulan dan belum pernah melihat gadis-gadis secantik itu. Kapten, Anda telah berjanji akan membuat kami merasa puas. Jangan mengingkari janji Anda. Diam, mereka tidak tersedia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Xi Yan berjalan perlahan dan mulai melihat sekelilingnya dengan wajah kaku. Di tanah, ada seekor ular besar sepanjang delapan meter yang memiliki pola api di sekujur tubuhnya. Ekornya menyala-nyala dan tubuhnya ditutupi dengan anak panah. Sementara itu, sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka di antara kedua matanya. Delapan tentara bayaran, berseragam prajurit, berdiri di sekitar ular api. Mereka tampak kekar dan kasar, dan masing-masing dari mereka memiliki tato pantat di lengan kiri mereka. Mereka semua setidaknya berada di alam baru lahir. Rambut pendek berwarna coklat milik sang kapten berdiri tegak seperti jarum baja. Ada bekas luka panjang di pipi kirinya yang memanjang hingga ke leher, membuatnya tampak sangat buas. Ketika Xi Yan tiba, para tentara bayaran itu menatap Muyu Dai dan dialan dengan mata penuh nafsu. Mereka tampak agak tergila-gila. Namun, sang kapten sama sekali tidak melihat ke arah gadis-gadis itu, tetapi bertukar pandang dengan luo hao. Tangan kanan sang kapten berada di borgol, di mana cahaya perak bersinar sesekali. Ia siap untuk bertarung. Pulanglah dan lihat ibumu. Di bawah tatapan mata cabul para tentara bayaran itu, dialan tak kuasa menahan diri untuk mengutuk mereka. Haha, wanita ini punya sifat pemarah. Aku suka dia. Seorang tentara bayaran yang tidak beradab dengan dada telanjang dan berbulu tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk pahanya dan berteriak, Kapten, aku menginginkan wanita ini. Bajingan, dialan menghunus pedang di pinggangnya dan berpose untuk bertarung, Ayo, biarkan aku melihat apakah kamu seorang pria sejati. Haha, aku di sini. Pria besar itu gembira dan hendak berlari maju. Tumu, teriak Bernard, lalu merendahkan suaranya, Jangan ribut. Semuanya bisa dinegosiasikan. Baiklah, Kapten. Lelaki berdada berbulu itu, yang bernama Tumu, menyeringai dan menggoyangkan kakinya ke arah dialan, lalu tertawa licik, Wanita jalang, kau akan tahu betapa jantannya aku saat kita telanjang. Aku akan memotong buah zakarmu, balas dialan. Muyudai mengerutkan kening karena merasa jijik, tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Luo Hao sedikit khawatir. Dia mengenal baik para tentara bayaran itu. Para tentara bayaran ini, yang tinggal di sini untuk membunuh binatang iblis, menjalani kehidupan yang sangat berbahaya. Mereka bisa dibunuh oleh binatang iblis kapan saja. Di bawah tekanan itu, mereka tidak terlalu peduli dengan moral atau hukum, dan melakukan banyak hal jahat. Muyudai dan dialan sama-sama cantik, dan kecantikan adalah hal yang paling langka di daerah ini. Tubuh lembut gadis-gadis cantik ini adalah kenyamanan terbaik bagi para tentara bayaran yang brutal itu, jadi Luo Hao mendapat firasat buruk saat melihat pria-pria ini. Sian mendekat dan berdiri di samping Luo Hao tanpa bersuara, lalu mulai mengamati serikat tentara bayaran Tuz. Tumu, kapten Tuz mercenari union yang berwajah penuh luka, Bernard, berteriak dengan ganas, ambil barang-barang itu. Pada saat yang sama, dia menatap Luo Hao dan Sian dengan mata dingin, cahaya perak bersinar dari borgolnya. Baik, kapten. Tumu berhenti menggoda di yalan dan memerintahkan orang-orangnya untuk bergerak. Maka, tiga tentara bayaran berjalan mendekat sambil membawa belati. Mereka mengoperasi ular api yang tubuhnya berlumuran darah. Merobek kulit, mencungkil mata, mencabut gadingnya. Mereka melakukannya dengan hati-hati dan terampil. Bernard dan tentara bayaran lainnya terus menatap Luo Hao dan yang lainnya. Mereka semua siap menyerang mereka begitu Luo Hao bergerak. Dengan wajah kaku, Luo Hao memegang pedang besarnya yang bersinar dan berkata, kami tidak tertarik sedikitpun pada ular api. Kau sibuk saja, kami akan pergi. Luo Hao tahu Bernard itu tangguh, jadi dia tidak ingin mencari masalah. Yang terpenting adalah membawa Mu Yudai ke tempat yang aman. Melihat mereka pergi, Bernard sedikit terkejut, lalu dia berteriak, tunggu. Luo Hao menjadi serius saat dia berbalik. Dia berkata, hai teman-teman, aku tidak ingin bertengkar dengan kalian. Kalian juga jangan bertindak terlalu jauh. Yah, baiklah. Bernard menyeringai, otot-otot di wajahnya mengendur, teman, kau salah paham. Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Tidak ada yang lain. Kesepakatan apa? Luo Hao terkejut. Bagaimana dengan satu mata ular api, tiga gading, dan dua meter kulit ular untuk kedua wanita itu? Bernard menunjuk ke arah Mu Yudai dan Diyalan, dan tersenyum, orang-orangku sudah lama tidak menyentuh wanita. Mereka perlu dipuaskan. Semua wanita di sini punya harga, dan tawaranku cukup adil. Bagaimana menurutmu? Sial, mata hulong hampir terbakar. Zhao Xin mendengus. Mu Yudai juga menggertakkan giginya, sementara Diyalan mengayunkan pedangnya dan berteriak, datanglah jika kau berani. Hanya Sian yang tetap diam sambil menatap sang kapten. Luo Hao mengulurkan tangannya untuk menghentikan Diyalan dan menggelengkan kepalanya padanya. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada Bernard, maaf, mereka adalah teman-temanku, bukan milikku. Mereka tidak bisa diperjual belikan. Baiklah, tidak apa-apa. Bernard mengangguk dan berkata dengan santai, sampai jumpa. Sampai jumpa. Luo Hao menatap matanya, lalu berteriak, ayo pergi. Luo Hao melotot ke arah Diyalan, menyarankannya untuk tetap diam. Zhao Xin dan Hu Long sama-sama geram, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat mata Luo Hao. Mereka harus mengepung Mu Yu Dai dan pergi. Sian menyentuh hidungnya sendiri dan pergi tanpa sepatah katapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kapten, sama seperti biasanya. Setelah Luo Hao dan yang lainnya menghilang ke dalam hutan, Tumu terkekeh, kami tahu tipe wanita seperti apa yang kau suka, jadi kami tidak akan menyentuh gadis kecil itu. Tapi wanita jalan seksi itu, Kapten, kau harus memberikannya pada kami. Tatapan mata Bernard semakin dingin, lalu dia mengangguk pelan, kumpulkan dulu barang-barang yang ada di ular itu, baru kemudian lakukan apa yang biasa kita lakukan. Mengerti, Tumu menyeringai, wanita itu ingin memotong penisku. Aku akan menidurinya sampai mati nanti. Dia bunga yang cantik dengan duri, dan meskipun lebih rendah darimu, dia berada di langit ketiga alam baru lahir. Kau harus berhati-hati, jangan gagal total dalam tugas yang mudah. Bernard menggerutu, ingatlah untuk membunuh orang-orang itu terlebih dahulu, jangan hanya memanjakan diri dengan wanita itu. Berhati-hatilah, jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya, Kapten, Paman Luo, mengapa kita mundur? Saat mereka berbaris, Dialan memotong batang pohon dengan pedangnya dan marah, beraninya bajingan itu menggoda nonamu dan aku. Sialan, tidak akan terjadi apa-apa jika kalian berdua tidak muncul. Sekarang kita sendiri yang mendapat masalah. Aduh, Luo Hao menghela nafas dan berkata, berhenti mengoceh. Ayo kita pergi, semoga kita bisa lolos. Paman Luo, kita sudah pergi, ada apa? Mu Yudai menjadi bingung. Ini lebih rumit dari apa yang anda pikirkan. Luo Hao menggelengkan kepalanya, tak satu pun dari tentara bayaran itu adalah orang baik. Kapten itu begitu cabul saat menatapmu sehingga dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Keempat tentara bayaran yang mengoperasi ular itu tampak acu tak acu saat kita pergi, tetapi mereka jauh lebih tertarik padamu, jadi tidak masuk akal jika mereka menyerah. Mereka pasti tahu betul rencana kapten mereka. Wajah cantik Mu Yudai berubah pucat, Paman Luo, apakah kamu menduga mereka akan mengejar kita? Bukan tebakan. Aku sangat yakin akan hal itu. Luo Hao menghela nafas lagi, mereka tidak langsung bertindak, karena mereka sedang mempertimbangkan material ular iblis itu. Prajurit dan tentara bayaran lain mungkin datang untuk mengambil mangsanya saat mereka bertarung dengan kita. Jadi, mereka pasti akan mengejar kita setelah mendapatkan material ular itu. Persatuan tentara bayaran tus punya reputasi yang sangat buruk. Aku pernah mendengar mereka melakukan banyak hal buruk. Paman Luo benar. Hu Long menambahkan. Paman Luo, maaf, kami khawatir padamu. Mu Yudai sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku mengerti, jawab Luo Hao. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menurunkan Mu Yudai dengan lembut. Karena itu, Xi Yan pun berhenti. Ia bertanya sambil mengerutkan kening, apa yang terjadi? Mereka mengejar kita. Luo Hao melirik Xi Yan dengan penuh penghargaan lalu menganggu, lalu menjawab dengan wajah kaku, pasti mereka. Paman Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Long sangat marah dan berteriak, mereka bertindak terlalu jauh. Ayo kita lawan mereka dengan sekuat tenaga. Luo Hao tampak serius. Ia berpikir cepat dan memerintahkan, Dialan, bawa Dai dan pergilah terlebih dahulu, dan kirimkan sinyal kepada kami sepanjang jalan. Anak muda, kau pergilah bersama mereka, dan berhati-hatilah. Pilihlah wilayah yang belum pernah dilintasi, dan jangan masuk ke wilayah binatang iblis tingkat tinggi. Bagaimana dengan Mu? Xi Yan bertanya dengan tenang. Kita bertiga akan tinggal. Tanpa Dai di antara kita, kita bisa melakukan serangan diam-diam dengan mudah. Setelah menunda mereka, kita akan menyusul. Orang-orang itu tidak akan bertarung dengan kita jika mereka tidak melihat gadis-gadis itu. Mereka harus segera berhenti. Luo Hao menjawab dengan cepat. Mengerti, Xi Yan mengangguk dan tersenyum ringan. Jangan khawatir Paman, di mana ada dua gadis cantik ini, di situ ada aku. Baiklah, pergi. Jawab Luo Hao. Dialan ingin tinggal dan bertarung, tetapi dia harus berkompromi di bawah tatapan tegas Luo Hao. Dia menghentakkan kaki di tanah dengan penyesalan dan berjongkok untuk menggendong Mu Yudai. Kemudian dia berlari ke bagian hutan yang paling lebat. Setelah ragu-ragu sejenak, Xi Yan mengeluarkan kantong kertas dari tasnya dan memberikannya kepada Luo Hao. Aku mendapatkan bubuk beracun ini secara tidak sengaja. Namanya air liur tujuh ular, yang terbuat dari cairan racun tujuh jenis ular. Sangat mudah digunakan. Cukup oleskan pada senjata, dan ketika tergores sedikit saja, efeknya akan terasa. Sebelum Luo Hao bisa mengatakan apapun, Xi Yan menyeringai dan maju ke arah dialan. Paman Luo, bukankah itu terlalu kejam? Seorang pejuang memiliki harga dirinya sendiri. Menggunakan racun adalah hal yang hina. Zhao Xin mengerutkan kening dan menatap bubuk racun di tangan Luo Hao dengan jijik, lalu dia bergumam, kita tidak tahu apa-apa tentang bocah itu, dan dia memiliki begitu banyak hal yang jahat. Berbahaya membiarkannya tinggal bersama nonamu. Zhao Xin, tidak banyak aturan di sini, jadi hentikan omong kosong itu. Kita pasti sudah mati jika bukan karena bubuk penekan tulangnya, dan kamu tidak akan ada di sini membicarakan tentang kebenaran. Luo Hao mencela dengan marah dan berkata, semua orang boleh menyimpan bubuk mesiu, tetapi jangan menggunakannya terlalu dini, karena bisa-bisa itu akan membuat para tentara bayaran itu kesal. Jika keadaannya memburuk, jangan ragu untuk mengoleskannya ke senjata. Kalian bisa mencela anak itu lagi hanya saat kalian berdua masih hidup, mengerti? Mengerti? Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di hutan, Bernard dan ketujuh orangnya terbang cepat di hutan dengan wajah dingin dan senyum cabul. Sus, sus, sus. Anak panah berterbangan dari dalam hutan satu demi satu, keras dan cepat, yang membuat para tentara bayaran berhenti dan bereaksi. Bernard langsung berhenti dan menyeringai. Tangan kanannya yang terborgol akhirnya terentang, tangan itu adalah tangan besi perak yang berkilau. Sinar cahaya perak meledak saat tangan besi itu terentang, dan cahaya itu kemudian terbagi menjadi tujuh pisau bulan sabit di udara, dan terbang menuju tempat persembunyian luo hao dengan cepat. KKK, cabang-cabang pohon di hutan meledak, dan jatuh satu demi satu saat pisau-pisau itu terbang. Pisau-pisau itu mengeluarkan cahaya perak yang menakutkan dan membombardir dengan hebat di tempat luo hao bersembunyi. Bang-bang-bang, sebuah pohon tua tiba-tiba tumbang setelah ditebas oleh pisau-pisau itu. Sosok luo hao muncul sesaat lalu menghilang lagi ke dalam hutan dengan cepat. Tumu, lanjutkan dengan Kinmo. Kami akan mengurus sisi ini. Bernard tersenyum licik dengan wajahnya yang berat, dan menambahkan, para prajurit yang lebih unggul semuanya ada di sini, sementara para wanita dan anak laki-laki itu telah melarikan diri. Ingat, aku butuh para wanita itu hidup-hidup. Jika kau membunuh mereka, kau tidak akan mendapatkan satu koin kristal pun. Tenanglah, kapten, aku janji, aku akan membawa wanita itu kepadamu dalam keadaan bersih dan cantik, sehingga kau bisa membuatnya melayanimu sesuka hatimu. Tumu tertawa terbahak-bahak, Kinmo, ayo kita pergi dulu. Haha, cewek seksi itu, haha, aku akan memakannya dulu. Kau beruntung hari ini, kau bisa mencicipinya setelah aku. Ya, aku tidak sabar lagi. Si tentara bayaran jelek dengan jerawat di seluruh wajahnya ikut tertawa saat dia maju bersama Tumu. Ini buruk. Luo Hao tertegun, dan hendak mengirim sinyal. Dia tidak menyangka bahwa Bernard sangat berpengalaman dalam situasi seperti, Bernard langsung mengetahui rencana Luo Hao dan mengirim orang untuk mengejar di jalan dengan saksama. Tetaplah di sini. Bernard mencibir sambil bergegas ke Luo Hao, temanku, kau ingin menunda kami, bukan? Sekarang, aku tidak akan pergi, jadi jangan pergi juga. Mari kita bertukar pukulan dan melatih otototot kita. Begitu Bernard bergerak, tentara bayaran lainnya pun berpisah untuk mencari jejak Hulong dan Zhao Xin. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sambil menggendong nguyudai di punggungnya, di jalan mondar mandir di hutan. Setiap kali ia menyentuh tanah, kakinya yang panjang dan berbentuk bagus akan mengayuh tanah dan dengan demikian tubuhnya yang kurus terpental beberapa meter tingginya, seperti macan tutul betina yang mengejar mangsanya. Saat di udara, rok pendeknya di balik baju besinya berkibar tertiup angin, dan pantatnya yang montok memperlihatkan bentuk yang menarik, tampak sangat elastis. Sian menatap sosoknya dengan gembira dan tak henti-hentinya memuji tubuhnya yang seksi. Tak heran para tentara bayaran itu tak bisa menyingkirkan di jalan dalam benak mereka. Bajingan kecil, Berhentilah melihat pantatku. Jaga lingkungan sekitar. Awasi jejak binatang iblis di sekitar sini. Di jalan tampak memiliki sepasang mata di punggungnya saat dia berteriak sambil berlari. Tidak apa-apa. Sian melebarkan mulutnya. Tidak ada jejak binatang iblis untuk saat ini, tetapi sepertinya ada yang mengejar kita. Sepertinya aku mendengar langkah kaki mereka yang ringan. Ada yang mengejar kita. Di jalan tercengang. Tidak mungkin. Ketiganya termasuk paman luo ada di sana. Mereka tidak bisa menghentikan anjing-anjing gila itu. Sian kemudian berhenti, membungkuk, dan menempelkan telinganya ke tanah. Dia berkata dengan wajah serius, paman luo tidak bisa menghentikan semua anjing gila itu. Dua dari mereka hampir sampai. Di jalan tercengang saat dia berhenti di depan, dia mengamati dengan wajah pucat, nak, gendong nonamu dan cepat pergi. Aku akan tinggal dan bertarung dengan mereka. Tidak, aku akan tinggal. Sian menggelengkan kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, menjawab dengan suara rendah, aku hanya berpikir untuk menguji hasil latihanku baru-baru ini. Teruskan saja, aku akan menyusul. Hem, omong-omong, aku akan meninggalkan beberapa tanda juga, kalau-kalau paman luo hao kehilangan jejak kita setelah membuang tentara bayaran itu. Kamu, di punggung di jalan, Muyudai menoleh ke arah Sian dan menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian, matanya bersinar, dan dia berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya yang cantik, kamu seharusnya bisa keluar dari masalah ini. Aku tahu, Sian tersenyum, tapi demi kamu, aku ikut. Aku masih berhutang banyak padamu. Setelah aku melunasinya, aku akan pergi bahkan jika kamu memintaku untuk tinggal. Sambil melambaikan tangannya, dia mendesak di jalan, Kakak, apa yang kamu lakukan? Minggir. Di jalan merasa sedikit patah hati melihatnya lagi, jadi dia memalingkan mukanya dan berkata, Bajingan kecil, hiduplah dengan bahagia. Jika kau bisa mengejarku lagi, aku, aku akan mengizinkanmu menyentuh pantatku. Dalam sekejap, dia menghentakkan kakinya ke tanah dan berlari keluar dengan cepat. Haha, kalau begitu jaga dirimu tetap bersih dan tunggu aku. Sian tertawa dan berteriak padanya, aku akan segera kembali. Di jalan gemetar dan hampir terjatuh. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk dalam hatinya dengan wajah memerah, Bajingan sialan ini. Dengan belatinya, Sian mula-mula mengukir pola-pola kupu-kupu yang jelek di dua batang pohon, kemudian dia memanjat salah satu pohon, menebang dahan yang setebal lengan, memotongnya menjadi lima bagian, menajamkan salah satu ujung setiap bagian, dan menyeka air liur tujuh ular ke ujung-ujung yang tajam itu dengan santai. Butuh waktu dua menit baginya untuk melakukan semua hal ini. Setelah dua menit, Tumu dan Kinmo, dua tentara bayaran dari Tusmercenari Union, muncul seperti yang diharapkan. Tumu dan Kinmo bahkan tidak menanggapi Sian dan kedua wanita itu dengan serius. Mereka masih mendiskusikan cara menikmati di jalan dengan wajah mesum, sambil berkeliling di hutan. Sial, sial, cabang-cabang yang tajam menembus dedaunan lebat dan terbang menuju Tumu dan Kinmo. Tumu sama sekali tidak peduli. Dia mengayunkan kapaknya tanpa tujuan dan menebang dua dahan pohon, lalu dia tertawa gembira, lihat orang ini, terlalu dangkal, haha. Dia memperlakukan kita dengan dahan-dahan pohon ini untuk mempermalukan kita. Kasihan sekali, Kinmo menggelengkan kepala dan mencibir. Sial, 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 tiga cabang pohon lainnya tumbuh dengan kuat. Tumu menjadi sedikit tidak sabar sehingga ia menggambar setengah lingkaran di udara dengan kapaknya yang sepanjang lengan, dan tiga cabang pohon jatuh ke tanah dalam cahaya keperakan. Sian perlahan muncul dari balik semak-semak dan menatap mereka dengan dingin, kalian berdua akan bertarung bersama, atau maju satu persatu. Sambil menyipitkan matanya, Tumu mengangkat kepalanya dan mengamati Sian. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, anak muda. Paling-paling hanya dari alam baru lahir. Kamu banyak bicara tetapi memiliki kemampuan terbatas. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Setelah mengatakan itu, Tumu mengalihkan pandangannya dari Sian dan berjalan pergi dengan suaranya, Kinmo, cepat selesaikan masalah ini. Kejar aku segera, atau aku akan meniduri wanita jalang itu dua kali. Hahaha. Kinmo mendengus, lalu melemparkan tongkat gigi serigalanya yang besar ke tanah dengan kuat, yang menancap dalam di tanah. Nak, turunlah, aku tidak akan menggunakan senjataku, dan jangan biarkan aku memanjat pohon untuk menangkapmu. Aku sedang terburu-buru. Cepatlah. Ya, aku juga sedang terburu-buru. Sian menjawab dengan acuh-ta'acuh dan tenang di matanya. Kemudian dia melompat turun dari pohon kuno itu sekaligus, dan melemparkan belatinya dengan sekuat tenaga ke tanah di samping tongkat gigi serigala itu. Bang, Sian berdiri 10 meter di depan Kinmo, mengangkat tangannya dan melambai ke arah Kinmo, aku juga tidak akan menggunakan senjata. Hei, nak, kau agak kurang ajar. Kinmo melebarkan mulutnya saat semua jerawat berkumpul di wajahnya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia langsung berlari ke arah Sian. Tiba-tiba, tangan Kinmo membengkak dan urat-urat biru muncul di tinjunya. Semua pukulan tinjunya begitu kuat sehingga menghasilkan suara, ho-ho-ho, di udara. Serangan agresifnya menciptakan banyak gambaran tinjunya. Setelah lima langkah, muncul puluhan jejak tinju di depan Kinmo. Keterampilan bela diri tingkat fana, tinju bintang. Sian menyipitkan matanya dan mulai mengoperasi. Kee mendalamnya dengan tenang, menjernihkan pikirannya dari pikiran lain. Yang ada hanya bayangan tinju di matanya dan hanya ide, bunuh Kinmo, di benaknya. Ledakan. Dengan guncangan hebat dalam pikirannya, dia tiba-tiba memasuki dunia yang berbeda. Mata, telinga, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Semua lingkungan menjadi jauh lebih jelas. Sambil menatap Kinmo, dia bisa secara khusus merasakan kecepatan dan lajuki mendalam Kinmo yang mengalir di lengannya. Bayangan tinju yang memenuhi udara menghilang dalam sekejap, dan udara menjadi lebih jernih. Hanya tinju Kinmo yang melambai yang tersisa di matanya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa melihat jalur yang dilalui tinjunya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sian berteriak dan lengannya mengerut dan mengering dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tak lama kemudian lengannya dipenuhi asap putih yang samar. Pada saat yang sama, dari lehernya, kulitnya mulai membatu menjadi batu abu-abu, yang tampak sekeras besi. Cahaya hitam redup keluar dari kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya yang kurus. Tangan besi Kinmo, dengan kekuatan untuk menghancurkan batu, menyerang dada Sian. Dark Light Silk terpelintir, dan setelah dipukul oleh tinju besi Kinmo, perisai itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya gelap, meledak dalam sekejap. Tinju Kinmo menembus Dark Light Silk, meskipun dengan kekuatan yang lebih kecil, dan menghantam dada Sian dengan keras. Ledakan, KR, suara pukulan dan tulang patah terdengar pada saat yang bersamaan. Wajah Kinmo langsung berubah. Rasa sakit yang luar biasa di tinjunya membuat Kinmo menyadari bahwa bukan dada Sian, melainkan tinjunya yang pecah. Sambil melambaikan tangannya yang sakit dengan wajah yang mengerikan, Kinmo menatap Sian, yang sedingin batu, agak ketakutan. Dia sepertinya mengingat sesuatu pada saat itu, lalu berteriak, Petrifaction Martial Spirit dari keluarga Si. Kamu dari keluarga Si dari Merchan Union. Hebat! Si Yan tersenyum dingin. Kinmo menyadari bahwa dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mencoba lari, tetapi sudah terlambat karena dia terlalu dekat dengan Si Yan. Si Yan mengulurkan tangannya seperti kilat dan memegang leher Kinmo. Kabut putih di lengannya, yang berisi semua emosi negatif, terbang ke tubuh Kinmo, sekaligus. Kinmo begitu ketakutan hingga ia merasa dirinya terjatuh ke dalam neraka dan berteriak sambil gemetar, tidak, tidak, tidak. Kinmo terus berteriak keras dan mengayunkan tangan besinya tanpa tujuan, seolah-olah dia tidak bisa melihat apapun, dan mencoba mempertahankan diri dari hantu-hantu yang mendekatinya. Si Yan telah melepaskan tangannya sejak lama. Asap putih telah menghilang dan wajahnya telah kembali normal. Dia menghitung waktu dalam benaknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sambil menghitung, Si Yan berjalan santai ke tempat belatinya ditusuk. Dia mencabutnya dan berjalan ke arah Kinmo dengan langkah ringan. Ketika Si Yan menghitung sampai tujuh belas, Kinmo tampak mulai tenang. Matanya mulai jernih dan dia akan segera sadar. Tujuh belas detik jauh lebih dari cukup untuk membunuh seseorang puluhan kali. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Si Yan jadi tahu lebih banyak tentang situasinya. Dia bergerak secepat kilat dan menebas leher Kinmo dengan tepat. Darah mengucur deras dari lehernya saat Kinmo akhirnya sadar kembali. Dia menatap Si Yan dengan penuh kebencian dan terjatuh dengan penyesalan. Sambil berjongkok di samping Kinmo, Si Yan menyeka darah dibelati dengan mantel Kinmo dan memeriksa tubuh Kinmo. Ia menemukan beberapa makanan, ratusan koin kristal ungu, dan dua taring tajam ular api. Setelah memasukkan benda-benda ini ke dalam tasnya tanpa ragu-ragu, Si Yan menarik nafas dalam-dalam. Ia merasakan Ki mendalam Kinmo telah masuk ke meridiannya sendiri. Kemudian ia berdiri dan bergumam, Seseorang di langit kedua alam baru lahir akan kehilangan akal sehatnya selama 17 detik di bawah kekuatan negatif rampage. Keterampilan bela diri ini benar-benar aneh. Mungkin, semakin banyak kekuatan negatif terkonsentrasi, semakin kuat kekuatannya. Ia berbicara sendiri sebentar. Kemudian ia menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam, dan bergegas ke arah tempat tumuh berlari. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dasar jalang, panas banget. Haha, tapi aku suka. Tumuh tertawa senang dan bertarung dengan dialan dengan kapaknya. Tatapan mata muyu dai dingin. Sambil memegang sitar, dia tampak panik dan tampaknya sedang membuat keputusan yang sulit. Kapak yang berat itu tampak ringan seperti kipas bulu di tangan tumuh. Saat kapak itu bersinar sesekali, pedang pendek dialan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Begitu pedang pendek itu menyentuh kapak, tubuh kurus dialan akan bergetar. Rupanya, tumuh memiliki kipendalam yang jauh lebih kuat daripada dialan. Kapak tumuh meninggalkan bayangan di udara saat dia mengayunkannya, dan bayangan itu menjerat dialan seperti cincin. Di antara cahaya yang terpantul dari kapak itu, rambut panjang dialan berkibar ke atas dan ke bawah, dan rok pendeknya robek-robek yang memperlihatkan pahannya sesekali. Dasar jalang, kau tahu kemampuanku, ya, jangan khawatir, kau akan segera tahu bahwa hal terbaikku bukanlah keterampilan bela diriku. Hahaha, tumuh tertawa kegirangan saat ia berencana untuk mengalahkan dialan perlahan-lahan. Ia sengaja menggodanya. Dialan sangat marah, tetapi dia tidak bisa membalas dan hanya bisa membela diri dengan sekuat tenaga. Kakak, butuh bantuan. Candaan santai Sian tiba-tiba datang dari hutan. Saat berikutnya, Sian muncul dengan belati di tangannya. Dia melirik paha dan pantat dialan, yang terlihat melalui celah-celah roknya untuk beberapa saat dan memuji, bulat dan halus, montok dan imut. Bagus sekali, luar biasa. Dialan sangat terkejut. Karena dia tidak punya waktu untuk membalas sekarang, dia mundur selangkah dan menjawab dengan keras, dasar bajingan. Bagaimana kamu bisa selamat? Wajah tumuh membeku dan pucat. Dia tidak terus mengejar dialan, tetapi menoleh ke Sian dan bertanya dengan suara rendah, apakah Kinmo sudah mati? Bagaimana menurutmu? Sambil memegang belatinya, Sian berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, sambil tersenyum misterius. Saat ia maju, lengannya mengering lagi. Kekuatan negatif mengalir keluar dari pori-porinya, dan melilit lengannya lagi. Ki mendalam Kinmo belum sepenuhnya dimurnikan, namun saat Sian mulai mengaktifkan rampage, keputus asaan dan kebencian Kinmo sebelum kematiannya tiba-tiba menyembur keluar dari meridiannya, membentuk bayangan mengerikan di hadapan Sian, yang tampak persis seperti Kinmo. Kinmo, tumuh begitu tercengang hingga tubuhnya yang kekar bergetar, mustahil. Di depan Sian, bayangan Kinmo yang seringan bulu sedang menggoyangkan pedangnya. Mata redup yang dipenuhi kebencian, menunjukkan bahwa dia bahkan ingin membunuh semua orang di dunia. Dialan dan Mu Yudai juga tercengang. Tubuh kurus mereka gemetar, mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak, apa-apaan ini. Bahkan Sian sendiri tercengang. Melihat bayangan hantu di depannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kinmo, Kinmo, apa yang terjadi padamu? Di bawah tatapan mata Kinmo yang penuh kebencian yang tak terlupakan, Tumu melangkah mundur dan berteriak, aku temanmu. Musuhmu ada di belakangmu. Teriakan Tumu mengingatkan Sian. Keinginannya berubah. Sekarang hanya ada satu pikiran dalam benaknya, membunuh Tumu. Kekuatan negatif di lengannya melesat keluar seperti ular pucat yang aneh ke arah Tumu. Bayangan Kinmo tampaknya dirangsang oleh kekuatan negatif dan terbang ringan ke arahnya dan menangkapnya dengan brutal. Bunuh, teriak Sian dan bergegas keluar. Terkejut, dialan mengangkat pedangnya dan menyerang Tumu juga. Terima kasih telah menonton!